Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Indonesia Pagi TVRI dan kita lanjutkan ke berita berikutnya. Besarnya animo terengah kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri dampak positif dan negatif diantaranya mengatasi sebagian masalah pengangguran namun beresiko terjadinya pelecehan terhadap TKI. Dan untuk itu Universitas Pancasila secara rutin memberikan pembekalan pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum dengan mengadakan seminar bertaraf internasional. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor buruh migran terbesar di dunia. Setiap tahun kurang lebih ada 6 juta TKI yang bekerja di luar negeri. Mereka tersebar di sejumlah negara seperti Malaysia dan Saudi Arabia. Pelanggaran hak-hak TKI yang biasa terjadi oleh pengguna jasa TKI antara lain, penganiayaan, gaji tidak dibayarkan, tindakan asusila sampai dengan perdagangan manusia. Universitas Pancasila mengadakan seminar internasional yang melibatkan beberapa negara ASEAN diantaranya Malaysia dan Thailand, guna membahas perlindungan hukum bagi TKI. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa hukum menjadi pemikir yang bijak secara emosional dan intelektual. Untuk melindungi praktek-praktek peningkatan pendidikan itu, langkah pertama adalah membangun memorandum of understanding. Yang isinya adalah satu, untuk pertukaran mahasiswa. Dua, menjalankan penelitian. Yang ketiga, tentang pengabdian masyarakat. Yang keempat adalah kerjasama tukaran pikiran melalui seminar internasional. Menurut saya, untuk membangun negeri ini tidak hanya diperlukan orang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, tapi seseorang yang memiliki jiwa Pancasila yang sangat tinggi, karena Indonesia pada saat ini membutuhkan orang-orang demikian. Universitas Pancasila bekerjasama dengan pihak Malaysia dalam meneliti kasus TKI asal Indramayu Indonesia yang bermasalah di Malaysia. Dan hasil penelitian akan diserahkan kepada pemerintah sebagai upaya perlindungan hukum TKI Indonesia.